Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Kang Z jadi video ini adalah video reaction saya yang kedua setelah kemarin saya mereaksi sebuah video yaitu penampakan hantu pendaki jadi ceritanya begini kemarin ini ada yang komen di video itu jadi dia ini memberitahu saya ini namanya Nono Priyono reaction Kang IG para pendaki yang momen pendaki di malam hari nah dari sini saya pun langsung masuk ke Instagram Nah setelah saya memasukkan nama para pendaki disini sudah muncul dan memang bener jadi ini adalah video dia yang dia upload di IG nya ini enggak tahu kapan yang jelas ini ada di barisan nomor 2 ya langsung saja kita tonton ya Oke disini langsung saja akan saya dunrut ya dan setelah saya download disini seperti kemarin kita akan mencoba mengungkap video ini lewat makin Master Oke Oke kita tonton nih hop di sini adalah penampakan pertama kita pisahin dulu kita buang yang enggak kepake langsung aja ke penampakan di sini akan durasinya akan kita slow-motion slow-motion jalanin Oh sebentar sebentar nah pas disini disini stop saya potong lagi kemudian saya zoom in buat ngelihat wajahnya jadi ini adalah penampakan wajah ya teman-teman penampakan wajah yang ada di balik pohon di balik pohon nih ini kayaknya hanya kepala sampai di sini ya di leher kemudian untuk yang bawahnya ini kayu Oke coba kita perhatikan pelan banget pelan-pelan pelan-pelan set oke di sini terhitung mulai dia nongol di sini masih kosong kosong nah disini dia mulai muncul ini di belakang pohon belakang pohon dari mukanya ini nggak jelas tapi ada di balik pohon kalau saya berkomentar sebagai orang awam ini bukan editan ya karena berada di belakang pohon jadi dia nongolnya dari belakang pohon set tapi nanti dulu tadi kamera balik lagi ya nih tuh dia sembunyi jadi dia munculnya di awal tadi sembunyi kemudian muncul lagi pas kamera balik ke arah itu munculnya udah di depan dan kamera pas nih saat Hai bentar pelan-pelan ini mingkem kemudian mangap saat mukanya buruk mukanya buruk mukanya jelek seperti biasa oke disini durasinya akan kita perpanjang seret kemudian kita zoom nah kayaknya segini pas kita jalanin di sini akan saya coba rubah warnanya buat ini ya akan saya filter saya memilih dasar warna dasar aja sebentar seret ini kelihatan banget ya emang bener tadinya mingkem kemudian dia mangap sambil menjerit suara jeritan tadi ya ah kemudian kayaknya ini kurang jelas kurang jelas kayaknya malah gelap nih di sini aja nih B 07 kayaknya lumayan ini set ya kita pakai ini dulu kemudian di sini Hai warnanya kita sesuaikan untuk melihat bentuknya ya terlalu gelap nih disini aja nih Hai jadi gini teman-teman saya akan memutar versi aslinya lagi versi asli tadi hasil dundut mana tadi nah ini nih nih ini adalah versi aslinya sebelum nanti kita tonton lagi hanya saja untuk versi asli disini akan saya perbesar sedikit biar teman-teman tahu wajahnya ke atas oke sekarang kita balik ke editing yang sudah saya slow motion tadi ya set set minggu disini ya Jazz kita ulang tuh kan dia belum manggap kayaknya pipinya gembul gemuk ini antunya ini untuk slow motion penampakan yang kedua ini dia pelan di sini begitu kamera udah balik lagi seternyata justru nunturnya nggak di jauh sana tapi tepat di depan kamera ini ini dihukannya nih Hai cas hai 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 oke sampai disini saya mau mengomentari ya jadi gini pertama dilihat dari penampakan yang pertama yaitu saat muncul di belakang pohon ini kayaknya video yang real kayaknya sih tapi masih 50-50 kemudian untuk kemunculan yang kedua setelah kamera lewat balik lagi ternyata munculnya justru tepat di depan kamera dan munculnya ini enggak cuman diem tapi hantunya ini tadinya mingkem jadi manggap disini saya tidak bisa mengatakan apakah ini video real atau video editan tapi disini akan saya tunjukkan satu titik yang bisa kita cermati dalam video ini nah disini nih buat temen-temen yang teliti jadi coba lihat di bagian pojok atas video disini ada tulisan video Howard dari tulisan ini saya coba masuk ke YouTube biasanya hal-hal kayak gitu pasti udah langsung masuk ke YouTube Hai disini adalah how adanya Howard the dark ending zone ini adalah yang film agak-agak horror Oke jadi hard ini kayaknya ini ya sebuah nggak tahu seseorang atau gimana yang jelas ada di luar negeri jadi disini coba saya masukin Howard the scary movie Oke ini adalah film yang menyeramkan Howard scary movie nah dari hasil pencarian kita YouTube disini kita lihat semuanya semuanya adalah film horor film horor film horor semua adalah film yang menakutkan jadi dapat dipastikan ini adalah salah satu video potongan yang diambil dari film horor luar negeri seperti yang kita ketahui film luar negeri mana sih yang enggak yang enggak canggih semuanya benar-benar menipu jadi permainan digitalnya ini benar-benar canggih banget ini kalau menurut saya dan saya disini tidak memaksakan kepada teman-teman untuk mengikuti apa yang saya percaya silahkan berasumsi silahkan berkomentar silahkan nilai dengan masing-masing argumen teman-teman sekali lagi cukup jelas dari hasil pengamatan saya khususnya ini buat Mas Nono Priyono ya kalau saya disuruh mereaksin video ini hasilnya adalah ini menurut saya ini adalah potongan video dari film horor luar negeri bukan real penampakan karena apa karena pada dasarnya yang namanya hantu itu tidak ada menyerang manusia enggak ada hantu yang menyerang manusia terlebih dia dia ngagetin di depan kamera berarti dapat dikatakan hantunya ini dia sadar kamera sehingga dia muncul di depan kamera set masuk akal enggak oke saya rasa cukup sekian terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati